Intro Saat ingin perbaiki mobil patroli, polisi mobil ini malah temukan benda misterius Ternyata ketika polisi ini terbangun dari tidur oleh panggilan tak terduga dari montirnya Dia dengan cepat masuk ke dalam mobil ke bengkel untuk melihat-lihat apa yang ditemukan bersama polisi lainnya Setelah beristirahat beberapa hari dari pekerjaan Petugas polisi mendeteksi lampu tapi mobil patrolinya tidak menyala Dia lalu membawa mobil patrolinya ke panggilan bengkel Tapi dia tidak mengharapkan untuk menerima telepon darinya segera Dia lalu menelpon memintanya untuk datang kembali ke bengkelnya Dan melihat apa yang ditemukan dari dalam mobilnya oleh montir tersebut Saat montir tersebut hendak mengganti lampu depan Dia melihat ada sesuatu yang aneh di dalam mobilnya Kata deputi Sandra Rogers dari kantor kepolisian daerah McHenry kepada Tedodo Dia melihat sejumlah daun yang dibentuk mirip seperti sarang daun Dan di dalamnya ada empat bayi tupai Agar aman membawa tupai bayinya sedang tidur keluar dari mobil Montir tersebut harus melepaskan kemudi terlebih dahulu Lalu dia dengan hati-hati melepaskan sarung tangannya dan memasukkannya ke dalam kotak Mereka semua dalam kondisi sehat dan tidurnya nyak saat dimasukkan ke dalam kotak Kata Rogers Mereka sangat lucu karena mata mereka masih tertutup dan semuanya tertidur dalam posisi lingkaran Setelah bayi-bayi itu diletakkan di dalam kotak Rogers dan anak buahnya membawa mereka kembali ke tempat yang memarkir kulirnya Untuk memastikan bahwa ibu tupai mereka bisa menempukkannya Terima kasih atas penghubungannya semoga bermanfaat sampai jumpa Terima kasih telah menonton!